selamat menikmati 2 video terkejut pelayanan kesehatan di Malaysia ternyata seperti ini oke kalau melihat istilahnya pelayanan rumah sakit itu pasti setiap apa ya setiap negara beda-beda gitu kan di Arab Saudi ataupun ya sepengetahuan saya lah seperti itu di Arab Saudi dan juga Indonesia kalau di Arab Saudi itu lebih mendekankan yaudah masuk dulu gitu lebih mendekankan seperti itu tanpa meminta data-data terlebih dahulu seperti itu guys ya nah kalau di Indonesia sendiri ya sambil nunggu di GD gitu kan kita siapkan berkas-berkasnya dulu ya kan baru setelah itu baru masuk ke kamar dan lain sebagainya nah gitu guys nah kalau di Malaysia kita nggak tahu bagaimana istilahnya pelayanannya bagaimana istilahnya rutenya bagaimana istilahnya dari awal masuk sampai selesai itu gimana nah langsung saja saya sudah penasaran ini dari channel Kang Munawir guys jangan lupa like share komen dan subscribe linknya ada di deskripsi ya ya Jom kita tengok videonya guys let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam cinta damai buat kita semua guys ya oke berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir ya siap pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sahabat-sahabatku semua ya sebelumnya saya minta maaf kepada sahabat-sahabatku serumpun semua bahwasannya dalam beberapa hari ini saya tidak bisa upload video guys ya oke jadi dalam satu minggu terakhir ini saya tidak bisa masuk kerja ya guys ya dikarenakan ada kendala kesehatan saya sendiri ya ya Allah jadi terpaksa hari-hari saya harus minum obat berkecimbung dalam dunia obat ya guys ya jadi hari-hari saya makan semacam ini ya guys ya maka dari itu saya dilarikan ke rumah sakit terdekat sini ya guys ya untuk menjalani sebuah pengobatan ya dan ada yang sangat menarik daripada pengobatan yang berada di Malaysia sini ya maka dari itu saya akan sharing kepada sahabat-sahabatku semua ya tentang pengalaman saya berubat di Malaysia sini ya oke oke sebelum ke pokok pembahasan saya akan bercerita dulu kepada sahabat-sahabatku semua ya ya jadi seperti ini guys ya oh kondisi daripada kaki saya ini saya ada kendala dekat kaki ya kenapa itu awal mulai itu kenapa aku dekat area sini ya oh kenapa aku guys kenapa aku lepas itu dalam satu ataupun dua minggu ini baru ada kesan ya ada kesan ya Allah jadi kaki saya ini bengkak macam ini melepuh macam ini ya jadi terpaksa saya tidak bisa jalan ya ya Allah sebelumnya saya kayak infeksi gitu ya guys ya nak pergi dokter ataupun nak jumpa dokter itu takut ya guys ya pasal saya alergi sama injek ya guys ya jadi saya sejak kecil itu takut sama yang namanya injek ataupun suntik ya guys ya jadi saya diamkan dulu dalam beberapa hari ya sebelum saya bawa ke dokter bahaya loh itu anak-anak ini terpaksa di bedah ya guys ya ataupun di operasi ya pasal dekat apa luka ini ada kesan nanahnya ya guys ya Allah yang membuatnya dia bengkak macam ini ya lepas dia kasih bersih di operasi ataupun di bedah sini haaah rasa sakitnya bisa hilang ya guys ya dan baru tanggal 9 Maret kemarin ya saya memberanikan diri untuk jumpa dokter ya kenapa ya guys tanggal 9 sekarang tanggal 16 ya tanggal 9 Maret ya nah ini ya oke ini baru saya nekat pergi ataupun jumpa dokter ya guys ya karena saya sudah tak tahan merasakan sakit ya Yah Allah itu sama dokter dikasih ubat ya ini sudah habis ubatnya ya ini tanggal 9 Maret kemarin lepas itu sama dokter itu dikasih notice ya di tepatnya pada hari ini ya oke tanggal 15 kan oke tanggal 15 hari ini saya selalu berarti kemarin ya pergi jumpa dokter lagi ya sekarang tanggal 16 jadi baru hari ini ya saya oke kita langsung ke inti pembahasan guys ya bagaimana pelayanan kesehatan yang berada di Malaysia sini ini khususnya lebih mengarah kepada pendatang asing ataupun warga asing yang berubat ke negara Malaysia sini ya semisal saya sebentar ini kayaknya ke rumah sakit besar atau rumah sakit macam klinik ya guys ya saya tak paham juga jom kita tengok videonya jadi kalau pengalaman saya itu kan di rumah sakit besar kalau istilahnya di Indonesia maupun di Arab Saudi gitu waktu dulu ya kan oke TKI ya kali ini saya akan kategorikan ataupun saya klasifikasikan menjadi 3 perkara ataupun 3 poin ya untuk poin yang pertama ini masalah pelayanan kesehatannya bagaimana dan untuk poin yang kedua ini masalah kos ataupun biayanya bagaimana dan untuk yang ketiga ini masalah kualitas sendiri ya untuk poin yang pertama ini masalah pelayanan ya guys ya oke jadi bagi saya pribadi ini pelayanan kesehatan yang berada di Malaysia ini memang sangat terbaik sekali ya dan kali ini saya akan kategorikan lagi ataupun saya klasifikasikan lagi menjadi 3 poin ya untuk pelayanan kesehatan sendiri ya oke untuk yang pertama tidak mengenal pribumi ataupun juga warga asing ya guys oke rumah sakit ataupun dari pihak kliniknya sendiri ini pelayani pasiennya ini sesuai dengan nomor urutnya masing-masing ya jadi saya kira hampir semua seperti itu ya mau warga asing atau tidak maksud saya adalah sesuai nomor urut iya betul setiap rumah sakit pasti ada seperti itu sesuai nomor urutnya kalau sudah bagiannya ya bakal dipanggil gitu dan menghadap kepada dokternya seperti itu itu tidak memandang status ya ini warga asing ataupun warga pribumi untuk warga asing apa di urutan terakhir ataupun juga warga pribumi harus didahulukan tidak seperti itu jadi sesuai dengan nomor urutnya masing-masing yang datang lebih awal dia dapat betul betul sama kayak disinilah seperti itu ya sama disini juga seperti itu kalau ke klinik ya beda kalau ke rumah sakit kalau ke rumah sakit itu agak gimana ya memang ada berkes-berkes yang harus dilengkapi seperti itu seperti KTP ya kan identitas daripada apa namanya itu pasien lah seperti itu pastikan setiap rumah sakit punya prosedur masing-masing tapi kalau istilahnya nomor urut dan lain sebagainya itu sama saja sama di klinik disini juga ya kan saya kadang istilahnya ketika ke rumah sakit bertemu dengan orang asing juga boleh seperti itu maksudnya ya mengantri bersama seperti itu tanpa harus kalau asing disini kalau asing disana enggak tapi sesuai nomor urut kalau kita datangnya awal ya udah dia dapat nomor dua atau nomor tiga ya udah dia nomor dua atau nomor tiga gitu seperti itu hampir sama ya ternyata untuk poin yang kedua yaitu ramah tamah dan juga lemah lembut ya guys ya ya jadi gue sahabat-sahabatku jangan heran ya kalau pergi ke klinik ataupun juga berubat ke Malaysia sini ya jadi untuk masalah pelayanan ini memang sangat terbaik sekali jadi dari suster ataupun juga dokternya ini memang sangat ramah tamah dan juga lemah lembut kepada pasiennya sendiri ya meskipun saya sebagai warga asing ini dari pelayanan suster ataupun juga dokternya menyambut saya ini dengan ramah tamah dan juga kesopanan dan juga lemah lembut ya guys ya ya itu masuk ke individual sih sebenarnya kalau menurut saya ya kalau menurut saya sendiri ketika pengalaman istilahnya di rumah sakit Indonesia itu juga istilahnya banyak suster-suster ataupun perawat ataupun dokter itu yang memang seperti itu gitu tapi ada beberapa oknum yang memang saya bilang kadang nyebelin gitu kadang nyebelinnya adalah kayak masa bodoh lah sama pasien gitu kadang ada seperti itu juga seperti itu ya tapi itu individual tapi setiap saya ke rumah sakit yang istilahnya tarafnya lebih bagus itu pasti bagus pelayanannya seperti itu atau terakreditasi A atau C gitu itu kalau apa namanya ya bisa dikatakan kalau disini itu ada akreditasinya gitu kalau akreditasi A itu rata-rata semuanya ramah tamah dan lain sebagainya seperti itu guys tapi kalau yang akreditasinya itu C gitu kan atau lebih dari itu ya udah gitu biasa aja tapi tetap mengutamakan keramahan karena sistem ataupun peraturan disana itu untuk melayani pasien pasti seperti itu tapi karena individual oknum individual itu sendiri gitu kan mungkin ada masalah dengan keluarganya sehingga dia itu kayak masa bodoh gitu kayak cuek gitu kayak istilahnya apa ya guys ya bisa dikatakan tuh kayak gak gubris kita gitu Oke saya sebagai warga asing ini sangat suka sekali ya kalau berubah di Malaysia untuk poin yang ketiga yaitu pakar psikologis ataupun mental dan juga kejiwaan ya guys ya selain daripada kepakaran dalam bidang kesehatan ternyata dokter ataupun suster disini juga pakar dalam psikologis ataupun kejiwaannya sendiri guys ya Oh ini merupakan hal yang sangat menarik sekali bagi saya ya oke jadi saya berubah di Malaysia itu Hai namanya juga pasien ya guys ya pasien itu pasti identik dengan rasa takut ataupun juga depresi ataupun juga menyangkut dengan mental kita ya saya kan sangat takut sekali yang namanya injek ataupun suntik ya jadi saya dibawa ke rumah sakit itu sudah dalam posisi down ataupun juga depresi saya sangat kuat sekali nanti saya pikiran saya itu sudah kemana-mana namanya juga orang takut ya tapi saya memberanikan diri untuk pergi sana ya dan ada hal yang sangat menarik ataupun juga unik sekali ya jadi bahwasannya dokter ataupun suster dis Malaysia ini memang sangat pandai sekali untuk membangun mentaliti kita ini jadi lebih percaya diri lebih semangat lagi untuk berobat ini adalah sebuah nilai plus bagi dokter ataupun suster disini ya selain daripada ahli dalam kesehatannya sendiri tapi juga ahli dalam psikologis biaya ataupun juga mentaliti ataupun juga kejiwaan seseorang ya oke guys untuk nomor dua ini masalah biaya ataupun juga kos pengobatan yang berada di Malaysia sini ya Bagaimana mahal ataupun murah Jom kita bongkar ya Hai di untuk saya pertama kali saya tanggal 9 ya 9 semalam ini ya tanggal 9 Maret kemarin ini dengan total 68 ringgit 68 ringgit tuh berapa ya coba kita hitung 68 ringgit 60 apakah sama hampir sama dengan Indonesia ya 68 ringgit 3500 kan 238 hampir sama ya guys ya dengan istilahnya istilahnya yang ada di Indonesia itu kalau menurut saya hampir sama harganya ketika penanganannya seperti itu kalau istilahnya Titanus seperti itu guys ya ini sudah ubat dan Hai segala macemnya itu tanya 68 ringgit ya oke lepas tuh tanggal Hai 15 ya hari ini ya tem saya bedah ataupun Hai operasi pada hari ini ya ini dengan Oh 120 120 ringgit Bagaimana teman-teman 120 dengan tambah 68 188 dikali 3500 658 ribu ya kos yang cukup cukup masuk ya masuk istilahnya enggak terlalu mahal banget juga kadang kalau pemeriksaan disini itu dengan operasi-operasinya yang agak-agak mahal biasanya guys ya sekitar 300 seperti itulah kisaran ya murah ataupun mahal jadi sebuah sahabat-sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya jadi untuk biaya pengobatan yang berdedimalisasi ini bagi saya pribadi ini sangat Hai murah ataupun terjangkau juga ya untuk melakukan operasi saja 120 ringgit ya guys ya oke tapi kalau di apa namanya di Indonesia ada sistem itu yang namanya BPJS ya guys ya kalau di kampung pernah itu teman-teman yang di kampung saya itu yang kena kayak gitu juga ketika ke klinik ataupun ke puskesmas lah ceritanya seperti itu itu gratis guys gratis enggak bayar gitu karena mempunyai kartu BPJS itu sendiri jadi layanan gratis itu di Indonesia juga ada ya guys ya kalau dirupiahkan berapa itu Rp380.000 untuk biaya operasi disini oke guys ya untuk yang terakhir ataupun nomor tiga ya ini masalah kuantitas dan juga kualitas ya oke kita kuantitas dulu ya jadi bahwasannya di Malaysia ini memang sangat banyak sekali kita jumpai yang namanya rumah sakit dan juga klinik ya guys ya jadi hampir di dalam satu kota itu banyak sekali kita jumpai yang namanya rumah sakit ya untuk kliniknya sendiri pun juga banyak sekali misalnya dalam satu kampung ataupun juga dalam satu desa itu banyak sekali yang namanya klinik ya dari berbagai macam jenis klinik ada yang mediviron ada juga klinik anda klinik kita dan lain sebagainya jadi dalam satu kampung itu banyak sekali klinik ya guys ya jadi ini memanjakan apa masyarakat ya kalau dilanda musibah ataupun cobaan sakit ini tinggal masyarakatnya ini memilih ingin pergi ke klinik mana jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasannya setiap klinik yang berada di Malaysia ini mempunyai tingkat kualitas pengobatan yang sangat terbaik dan juga sangat bersaing sekali ya berbeda kualitasnya betul jadi bukan abal-abal ya dan juga turut bersaing untuk menjual kualitas ya jadi selain daripada kuantitasnya yang sangat banyak tapi dari segi kualitasnya itu tidak diragukan lagi betul oke saya kira cukup sekian dulu video singkat pada kali ini ya dan semoga bisa menambah wawasan ataupun juga pengetahuan ya ya pasti dan saya juga minta maaf apabila dalam statement ataupun pernyataan saya ini ada kesilapan ataupun kehilafan ya itu semua tidak ada unsur kesengajaan tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini ya dan bahasa sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya jika lo ingin menambahkan informasi yang lebih detailnya lagi ya akhir lo kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya dari itulah tadi ya penjelasan daripada Kang Munawir tentang pelayanan kesehatan yang ada di Malaysia dan ternyata beliau itu menikmati ya seperti itu yang awalnya takut ya mau nggak mau namanya juga sakit pasti ke rumah sakit ataupun ke klinik ya guys ya dan kalau di Indonesia kisaran harganya sekitar 450 sampai 500 ribuan lagi ya untuk operasinya seperti itu untuk periksa biasanya kalau tidak menggunakan kartu BPJS yo bayar guys ya tapi hampir sama seperti itu hampir ya 60 ribu gitu 100 ribuan seperti itu guys seolah wabarakatuh ya untuk sekarang karena itu dulu ya kalau sekarang mungkin kisaran itu juga hampir sama aja untuk biaya operasinya ya seperti itu guys ya nah itu pengalaman Kang Munawir yang di-share kepada kita semua dan itu sangat bermanfaat ya jadi istilahnya kalau kita ke Malaysia terus ada sesuatu yang terjadi kepada kita maka jangan takut ya guys ya pasti dilayani juga dengan baik seperti itu asal ada identitas ataupun bisa dikatakan IC ataupun pasportnya lah jadi kalau istilahnya nggak ada pasport dan juga IC nah itu agak-agak susah mungkin ya tapi Allahuaklam ya mungkin banyak istilahnya TKI ataupun warga negara asing di sana yang tidak memiliki identitas ataupun IC mungkin ya hanya pasport saja yang melancong dan lain sebagainya mungkin juga pasti dilayani seperti itu guys ya ah oke sangat-sangat bagus sekali sharing daripada Kang Munawir kali ini oke itu saja video kali ini terima kasih Kang Munawir sudah sharing kepada kita semua dan jangan lupa teman-teman subscribe Kang Munawir ya support terus beliau agar supaya lebih semangat lagi ya semoga cepat sembuh Kang Munawir semoga juga bisa beraktifitas kembali seperti biasanya amin amin ya Rabbul Alamin oke itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai saya Mamin Ududria apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh is in my veins I've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange